Karya Buya Hamka Nah maka disitu Buya Hamka menulis satu quotes Yang saya ingat banget dari SMP sampai dengan sekarang Dari sebelum saya masuk Islam sampai dengan sekarang Dan saya baru ngerti apa maksudnya setelah saya ngaji tentang Islam Waktu dulu saya gak ngerti sama sekali tapi keren Karena keren saya catat quotes itu Dan ketika saya sudah ngaji, oh ini maksudnya Buya Hamka Apa yang beliau tulis? Beliau tulis bahwa suatu waktu Zainuddin itu nulis surat Lalu kemudian menjelaskan bahwa kalau gak salah Zainuddin yang nulis ya Pokoknya ada di dalam novel tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Dia menulis gini Cinta itu punya banyak pintu Ada banyak pintu, ada pintu sayang, ada pintu cinta dan segala macemnya Tapi beliau katakan, cinta itu punya banyak pintu Dan pintu yang terbaik adalah lewat rasa kasian Saya lalu mikir, maksudnya apa itu rasa kasian? Masa kita mencintai karena dikasih, sorry Masa kita dicintai karena dikasih, dan terus terang Ada beberapa orang yang pernah mengalami itu yang ngasih tau saya Gak enak cinta dikasih, kenapa? Saya mencintai kau karena saya kasian sama engkau Kayaknya tuh kayaknya gak enak banget Kita dikasih karena kita dikasiani Tapi ternyata dikasiani itu adalah pintu cinta yang paling luar biasa Kenapa? Karena dia gak berkaitan dengan fisik sama sekali Dicintai karena kasian Kasian itu sendiri adalah perwujudan cinta Allah kepada manusia Maka ketika kita berbicara tentang kemudian keadaan kita dihadapan Allah SWT Masya Allah, kita yang kita harapkan adalah rohmahnya Allah Bukan keadilan Allah Ketika kita nanti di Omil Kiamat, kita bilang sama Allah, Allah adil dong pada saya Mati kita, remuk, gak ada harapan, hancur kita Lah kenapa? Allah bilang, kamu mau adil nih, serius nih Wah mati kita Lah kenapa mati? Karena kalau Allah adil pada kita, habis kita Setiap perbuatan kita, amal-amal kita, Allah adil Setiap kebaikan satu dibalas sepuluh, taruh lah Atau setiap kebaikan dihitung Tapi kan belum tentu, hidup kita tuh kemudian semua perbuatan-perbuatan kita Allah kemudian, sorry, perbuatan-perbuatan kita tuh sempurna Sholat subuh tadi aja, wudhu kita emang kita jamin bahwa wudhu kita bener Apakah kita jamin ketika sholat kita khusyuk? Apakah kita jamin bahwa bacaan kita bener? Apakah kita jamin bahwa seluruh ibadah kita tuh tidak ada celanya? Enggak, ulama-ulama berkata Ibadah kita itu, belum tentu diterima Allah Belum tentu sempurna, tapi maksiat kita itu sudah pasti diterima dan sempurna Artinya kalau kebaikan belum tentu sempurna, tapi maksiat sudah pasti sempurna Mau mengharap Allah adil sama kita? Matilah kita Rusaklah, remuklah kita Lah makanya kita gak mengharapkan Allah adil ketika di yaumil kiamat Ketika yaumil hisab nanti yang kita minta sama Allah Allah jangan adil sama saya ya Allah Jangan pakai sifatmu yang maha adil Pakai sifatmu yang rahmah ya Allah Pakai sifatnya yang bismillahirrahmanirrahim Maka Allah mensifati dirinya dengan dua kalimat yang sangat keren Ar-Rahman, Ar-Rahim Yang pengasih sebesar-besarnya dan pengasih yang sepanjang-panjangnya Masya Allah, maka itu adalah rahmah Maka rahmah adalah kesian Kesian, sebagaimana Allah pada hamba-hambanya Sebagaimana ibu pada anak-anaknya, itu rahmah Maka seorang ibu yang hanya bisa ketika robek dagingnya Ketika kemudian mengucur deras darahnya Ketika hampir retak tulang-tulangnya Ketika berteriak dia ketika antum lahir Ketika antum lahir, dia tersenyum Dia menangis bahagia Dia susuin antum Lalu kemudian dia merasa senang sekali Seolah-olah gak ada yang lebih senang daripada dia di dunia ini